Ada pun kondisi saat ini, banjir sudah mulai surut dan menisahkan sampah serta lumpur yang terbawa oleh air ke perumahan masyarakat. Untuk infrastruktur, baik berupa sarana maupun prasarana umum yang ada di lokuasi kejadian, tidak ada yang mengalami kerusakan berarti. Sedangkan untuk pemungkiman warga, ada satu rumah yang memang sedang dalam proses pembangunan dan belum dihuni, ikut rusak akibat banjir tersebut. Ada pun upaya yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas, khususnya pos KOTIS GAPMA Etikong, yang mana secara jarak merupakan pos terdekat untuk menuju lokasi banjir. Maka, sebagai dan Satgas, saya memerintahkan 15 orang personil yang terdiri dari personil kesehatan, pengamanan, beserta pendukungnya untuk melaksanakan aksi tanggap pasca bencana atau penanggulangan pasca bencana banjir yang terjadi di dusun Entikong. Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Yaitu melaksanakan pertolongan berupa kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Selain itu, memberikan bantuan tenaga personil yang secara bersama-sama dengan masyarakat bergontong royong untuk melaksanakan pembersihan lingkungan akibat terkena dampak banjir. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!